Selamat malam Tony Selamat malam John Boleh bicara tentang malam ini? Ya sih, sebenarnya sih gak complicated ya Saya pas buka kompas dan saya baca bahwa Gus Dur meninggal Langsung dalam hati saya bertanya Tony, you have to do something, what are you going to do? Apa yang kamu mesti buat sesuatu? Untuk Gus Dur Jadi saya langsung telpon teman-teman Saya telpon Benny, telpon Arnold, dan telpon pendeta Aven Dan beberapa teman-teman yang lain juga Dan mereka mendukung Jadi ini sebenarnya saya tidak pikirkan Hanya itu betul-betul dalam hati gitu Bagaimana dengan kesan-kesan dari masyarakat Indonesia yang tiba hari ini untuk IBN ini? Semua pada senang dan terharu Karena mereka tidak menyangka Kita akan mengadakan acara yang seperti ini Yang mencakupi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang di Bay Area Walaupun kalau kita lihat jumlahnya mungkin tidak banyak Tapi cukup representatif untuk masyarakat Indonesia yang ada di Bay Area Dan ini memang sesuatu yang saya kira orang banyak tidak sangka Dan memang orang banyak yang ingin supaya acara yang begini dibuat untuk Gus Dur Karena saya kira Sewaktu hidupnya Lebih-lebih waktu Gus Dur menjadi presiden Dia itu saya kira kurang diapresiasi Kebanyakan ya dia diketawain Dan tidak dianggap serius Tetapi untuk saya Walaupun orang bisa mengatakan bahwa Gus Dur sebagai penguasa Dan sebagai penguasa politik Dan sebagai penguasa birokrasi Dia tidak berhasil Tapi saya kira Gus Dur sebagai pemimpin bangsa Indonesia Hasilnya sangat besar Dan kita masih apresiasi Segala apa yang dia lakukan Untuk mempersatukan Indonesia Dan dia punya ideologi Itu yang harus kita terus bertahankan Terima kasih Tony Selamat malam Selamat malam John Ben Malam John Bagaimana kabarnya? Baik-baik Bagaimana malam ini? Kesan-kesannya? Saya sangat senang sekali ya Terutama melihat teman-teman yang lain berkumpul Dari berbagai kolongan Dari pihak teman kita yang pengajian muslim Dari pihak teman-teman kita yang Kristen Dan kemudian dari pihak profesional seperti IPA Dan kemudian dari teman-teman yang lain juga yang saya berperalian Pada malam ini mereka semua disini mewakili beberapa rakam kesukuhan di Indonesia Oke Kalau tidak salah Ben yang bikin powerponnya ya? Iya betul Itu lucu sekali itu Iya Oke Saya ingin memuat itu di kabarinews.com boleh? Iya Tidak jadi masalah Saya senang saya itu ya Nanti kita akan pasang disitu untuk pembaca Itu powerponnya luar biasa bagus ya Dan ceritanya luar biasa interesting ya Tentang history dari Gustur Iya Oke selamat malam Ya terima kasih Pak John Halo Chris apa kabar? Apa yang baik Terima kasih John Apa yang kamu pikirkan tentang hari ini? Saya pikir hari ini adalah event yang baik Yang kami mengenai Presiden Wahid Seorang orang yang ekstraordinari Dari banyak cara Seorang orang religis these yang ingin harap Tidak ata sendo masalah Tidak menurut suaminya Belak Ya terima kasih Oke Terima kasih Can you tell me what your name is? Kaiping Liu, K-A-I-P-I-N-G-L-I-U, last name, Kaiping Liu. And I understand you went to Salt Lake City to meet the Indonesian President Gustaw, correct? Yes, my colleague Poshia Lee and me went to Salt Lake City to try to interview the President. We don't know whether we can get a chance or not. But with the help of the Indonesian Chinese friends, we finally did sit down with the President. I remember talking about more than half an hour or even one hour. What do you think about him? What question, if you remember, did you ask and how he responded? I think it was about over 10 years ago, I cannot remember those details. But I'm pretty sure we asked a lot of questions about how the President or the Indonesian government to treat the Indonesian Chinese. And do you know about his response on this? Again, I can't remember exactly, but I do believe he promised he himself and the government is going to protect the Indonesian Chinese and also to respect the Chinese culture. I understand you have been with us among the Indonesian community for a long time, since 1998, correct? Yes, yes. When the riots happened in Indonesia, many, there are so many Chinese, American, I mean Chinese Indonesia being, how to say, being raped and killed. I mean Chinese, American here are very concerned about what's happening there. And what company do you work right now? I work for the World Journal since then, yeah. I see, okay. Very good. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan semua warga yang telah membantu untuk membuat malam ini sukses, kita disini bertemu semuanya dan kebetulan besok malam di rumah saya juga akan diadakan pengajian dan kita juga akan membacakan doa buat Pak Guru semoga arwahnya Bapak diterima di sisi Tuhan dan buat keluarga yang ditinggalkan juga tambah menghadapinya memang ini lagi dalam keadaan yang sangat sedih sekali dan buat kita yang masih sehat walafiat, kita berdoa bersama semoga kita akan dilindungi oleh Allah dan kita juga gak tau kapan kita akan berangkat dengan jalan yang terbaik amin